Saudara sekalian, dalam renungan Vincentian, kita hari ini tanggal 5 Februari, hari peringatan Santa Agatha. Santa Agatha itu namanya Yang Baik dalam bahasa Yunani. Dia lahir sekitar tahun 231 di Katana di Sicilia, daerah Italia. Dan dari keluarga yang bangsawan, keluarga yang kaya, dan sejak kecil dia sudah sangat beriman, memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang sakit, dan sudah janji tetap akan menjadi perawan. Tidak mau nikah. Menanggap sebagai suaminya Yesus. Dan ini pada zaman dimana belum ada biarawati atau belum ada sister, Agatha janji tidak menjadi seorang yang tidak nikah untuk mengabdikan diri kepada Yesus. Padahal dia seorang gadis yang sangat cantik, dan ada yang prokonsul dari Sicilia, namanya Gansiun Sianus, yang jatuh singgah tepatannya. Tentu, dia seorang kafir. Dia dari kekaisaran yang menganyai orang Kristiani, maka pertama Agatha tidak mau nikah. Kedua, yang calon itu mau dia menjadi murtad, maka tentunya dia tolak. Dan akibatnya, si laki-laki marah dan membuat Agatha ditangkap dan dianyaya, di siksa. Ini yang biasanya salah satu gambar dari Agatha, bisa lihat. Yang gambar yang dibuat pada abad ke-17, tetapi yang lucu. Dia bawa di atas piring, buah dadanya, karena martirnya ialah mencabut dadanya. Seperti orang yang kalau dipotong leher, digambarkan dengan patung atau lukisan sedang menegang kepalanya. Itu yang caranya. Lalu, di Sicilia, ada gunung api etna. Yang justru, esok dari kemartiran Agatha, mulai mengeluarkan semua langwa dan semua asap dan gampagungi. Sehingga Agatha dianggap sebagai pelindung orang yang menjadi kurban gunung api dan kurban gampagungi. Maka hari ini kita bisa mohon supaya Agatha mengasihai atau mengasihani orang-orang yang di Indonesia, di Sulawesi, di Jawa, dan juga melindungi orang yang kurban dari banjir. Yang cukup lah, santa Agatha untuk kita sekarang supaya semua orang yang menderita bisa menemukan orang yang menghibur mereka. Injil untuk hari ini, yalah martir dari santo Yohanes Pembaptis. Yang kepalanya dipotong, kita bisa lihat gambar. Yang itu kepala Yohanes Pembaptis yang dipotong dan anak putri dari Herodiah, istri dari Herodah, yang membawa kepalanya di atas piring. Ini piring untuk apa namanya buah dadah dari Agatha, ini piring untuk kepala dari Yohanes Pembaptis. Semua itu kisah-kisah dari kebertiran. Dan tentunya, bacaan pertama justru untuk hari minggu ini, ialah tentang sifat umat katolik atau pengikut Yesus dalam keadaan harus menderita. Jangan kamu enggan memberi tumpangan pada orang yang dalam perjalanan, menerima orang yang pengungsi. Ini suatu krisis juga besar sekarang dan kita insensial harus sangat memikirkan itu. Kita tahu bahwa menerima tamu orang asing yang lewat, seperti dikatakan dalam teks hari ini, dengan demikian ada orang yang menerima malaikat tanpa menyadari. Itu yang apa namanya gambar yang terkenal ini, ikon dari Allah Tritunggal, yaitu tiga malaikat yang datang ke tempat Abraham, yang tidak sadar bahwa mereka adalah malaikat, tetapi justru dengan menerima mereka, dia menerima malaikat, menerima Allah sendiri. Sekarang disebut ikon dari Allah Tritunggal, mula-mula ikon dari sifat menerima tamu. Dan kita lihat bahwa media di buka kita bisa juga datang diturima untuk ambil bagian dalam yang disiapkan oleh Abraham untuk malaikat, malaikat itu. Hendaknya kamu semua penuh hormat terhadap orang yang jalan. Juga dalam teks itu, tentang perkawinan ditugaskan atau diperkata, Hendaknya kamu hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, dan seterusnya. Ini adalah teks yang sangat bagus tentang sifat orang pengikut Kristus. Pada zaman di mana memang semua itu tidak begitu biasa, apakah tidak bisa kita pikirkan dalam zaman sekarang juga perlu kita kembali kepada semua itu. Bersaudara, ini yang Sripahos berkata dalam Fraterli Tutti, semua bersaudara. Untuk menerima yang mengalami kesulitan, Agatha kerjakan itu, Santo Vicentius apalagi. Dan kita tahu bahwa Ozanam dan yang lain, kita semua keluarga Vicentian, inilah tujuan kita. Dan menghormati juga pimpinan kita, yaitu orang yang justru bisa membuka hati kita pimpinan rohani kita. Ada dalam teks itu, satu kata yang hanya dalam seluruh perjanjian baru timbul, yaitu Igon Igon Ives, yang sesudah itu dipakai di Gereja Timur untuk pemimpin-pemimpin biara. Ini yang bacaan pertama, yang tentu untuk kita membawa banyak buah, untuk refleksikannya. Tentunya, bacaan kedua tentang kemartiran Yohannes Pembatis tidak kurang bergutu untuk kita. Yohannes berani menegur Herodes, Raja dari Galilea, Karena Herodes sudah menceritakan istri pertama yang dia ambil secara politik saja. Dan dia ambil sebagai istri kedua, orang yang adalah anak kemenakannya. Yang se-nenek, atau yang adalah cucu dari bapaknya, Herodes. Dan yang sudah nikah dengan saudara Herodes. Herodes, coba lihat, semacam campuran bukit yang tentunya merawan semua aturan dari Taurat, dari hukum Musa tentang perkawinan. Herodes, yang dengar teguran itu, ya, mempencarakannya. Yohannes tetapi toh, tetap hormatinya. Sedangkan Herodes, yang takut nanti Herodes mau mencerahkannya, hanya punya satu pikiran, bisa membunuh. Yohannes Pembatis, menghukum matinya. Susah karena justru Herodes, apapun kesalahan dan kejamannya, masih ada sedikit rasa mau menghormati Nabi itu, Yohannes. Tapi kita tahu, timbulas pesta hari-hukum tahun Herodes. Pesta untuk semua orang besar, semua menteri, semua kepala suku, dan lain-lain. Dan mereka minum, makan, sedangkan, 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 mabuk. Dan waktu itu, anak dari Herodias, bukan anak Herodes. Anak dari Herodias, dengan suami pertama, menari. Kalian pasti, yang sedikit, ya, segi seksual. Dan karena mereka sedikit, mabuk, mereka suka itu. Dan maka, Herodes janji, minta apa saja, saya akan beri. Dan Herodias, menasihati putrinya untuk minta kepala dari Yohannes Pembatis. Kita memang, sungguh-sungguh, menghadapi suatu kisah yang begitu penuh dengan ketidak keadilan, dengan semua yang tidak menghargai moral, dan lain-lain. Dan, ketika Herodes banggar tentang Yesus, yang begitu buat macam-macam mujizat, dan lain-lain, dia pikir, wah, ini Yohannes Pembatis yang sudah bangkit. Itulah yang teks untuk hari ini, Martir dari Agatha, Kita, keadaan umat Kristiani pada zaman surat kepada orang Ibrani yang sudah menderita, Martir dari Yohannes Pembatis, yang menjadi penduduan untuk martir Yesus sendiri di salib. Kita tahu bahwa semua ini salib, yang adalah bentuk atau inti dari hidup orang pengikut Yesus. Kalau kamu mau menjadi pengikutku, tinggalkan dirimu, tinggalkan semua, dan pikollah salibmu. Tidak gampang diterima. Dan kita tahu bahwa salah satu salib yang harus kita ikul, ialah menonton ketidakadilan, menonton semua yang menyebabkan yang kemiskinan, begitu banyak orang yang menderita. Menonton juga, yang merosakkan Bumi kita seperti Sri Faos berkata, Ingatlah Agatha, berlindung terhadap semua bencana alam, tetapi kita tahu bahwa banyak bencana alam, ialah akibat sifat kita, yang bukan memelihara tanah, tetapi merugikan tanah kita, merugikan ibu tertiwi kita. Tekst-tekst hari ini, pesta hari ini, bisa menolong kita untuk membangkitkan kembali semangat, instansi kita untuk berpihak pada yang miskin, dengan secara paling jelas, berjuang, demikadilan, bukan saja memberi sedekah, bukan saja membagikan derma, tetapi berjuang, dengan semua risiko, supaya dunia tidak lagi dikuasai oleh sikap kikir, sikap mau konsumsi selalu hidup newa-newa dan lain-lain, tetapi memikirkan supaya semua bisa dibagikan fratil itu di semua saudara. Semoga tekst hari ini membantu kita untuk memikirkan itu. selamat menikmati.